Intro Perkembangan Oh ya, sama seperti di Timika tetap kita konsentrasi kepada 3 hal itu yaitu testing kemudian isolating atau karantina, isolasi kemudian penyembuhan bagi yang memang terbukti dari tracing itu testingnya itu apa aja mulai dari rapid test termasuk PCR karena PCR kan kita sudah punya apa namanya alatnya di klinik Kuala Kencana dan sampai saat ini memang jumlah positif akan bertambah, tidak banyak lagi tapi jumlah yang sembuh juga bertambah yang pasti kita berusaha secepat mungkin nanti ini sembuhnya lebih cepat dan tertinggi memang di daerah PT. Priport kesembuhannya langkah-langkah yang dilakukan untuk sampai akhirnya PT. Priport tingkat kesembuhannya tinggi Oh ya, yang satu perlu kita ketahui memang belum ada obat COVID kan tapi yang penting adalah bagaimana menjaga imunitas meningkatkan imunitas dari pasien mulai dari tempat isolasi yang nyaman asupan makanan bergizi dan juga vitamin-vitamin dan yang penting psikologisnya juga harus dibangun dibantu bahwa ini bisa sembuh bisa sembuh dan buktinya memang bisa sembuh memang yang agak sulit itu adalah yang sudah ada komorbit atau penyertaan penyakit kronis yang lama itu memang dimana-mana juga akan sangat sulit sembuh apalagi yang penyakit-penyakit kronis seperti diabetes terus tekanan darah tinggi atau sakit asma atau sakit pernafasan lainnya itu yang memang memerlukan kerja keras bukan tidak mungkin kita tidak tahu nyawa ya tapi yang meninggal selama ini di Timika terbukti semuanya ada penyakit bawaan itu yang kronis kalau yang lain-lain sehat kurang dari sebulan rata-rata udah kembali bekerja semua kalau di PT Peripat Indonesia terkait dengan new normal nanti apakah kebatasan-kebatasan selama ini oh tetap itu protokol kesehatan itu sampai kapanpun pastinya akan tetap berlangsung misalnya social distancing di bis itu juga dibatasi tepat makan cuci tangan pakai masker itu tetap akan dilakukan nanti juga kita akan memperkenalkan metode pekerjaan yang mengikuti peraturan-peraturan dari pemerintah pemerintah dalam hal ini Departemen Pertambangan kan sudah mengeluarkan cara-cara misalnya jumlah pekerjanya berapa orang kemudian yang berusia lebih dari 50 jangan sampai sip malam lagi seperti itulah dan dipastikan semuanya sehat begitu juga nanti lalu lintas karyawan kami yang akan pergi dan kembali dari cuti mengikuti protokol penerbangan harus swab test harus memastikan semuanya sehat begitu juga kembali ke sana itu sudah dimana-mana bukan cuma di pertambangan tapi kita juga kalau berpergian pakai pesawat nanti mau gak mau ya harus seperti itu sama seperti yang sekarang sudah diperbolehkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten mimika dua kali seminggu untuk penerbangan harus yang masuk harus terbukti dengan swab negatif hasil swab yang negatif yang pergi sesuai nanti daerah tujuannya dimana bisa rapid test atau swab test tergantung tujuannya itu masih kita lihat karena itu bersiko juga kan nanti bagaimana caranya pas lagi udah nanti kan akan kerja ada rotasi kita ya belum ditentukan besarnya berapa lamanya berapa tapi tetap semuanya protokol kesehatan itu sudah tidak lagi seperti dulu harus dilakukan ketat gak sembarang lagi naik gak sembarang lagi juga turun yang pasti kami nanti sebelum karyawan mulai bekerja pulang dari cuti harus ada tes mungkin iya betul karena harus diteskan kita memastikan karena virus ini gak bakal hilang bisa saja mungkin tembagapura bersih tapi pas dia pulang cuti bagaimana kita harus memastikan lagi tes lagi dia supaya gak masuk lagi tembagapura begitu sebaliknya kita juga gak mau mengirim apa namanya virus keluar kalau nanti ada karyawan kita dalam situasi yang sudah new normal akan ada terkena reaktif atau positif ya kita karantina makanya itu karantina itu tetap harus ada apa terkini dengan penerbangan untuk Air Pass Air Pass nanti akan mengikuti seperti yang dilakukan sekarang nah selama ini Air Pass kita terbang satu untuk kargo bertiap hari kedua untuk keluar membawa karyawan yang yang tadi-tadi itu high risk medikal kemudian yang demobilisasi habis masa kerjanya yang pensiun dan keluarga-keluarga karyawan nah yang datang itu gak sembarang selama ini yang datang itu gak banyak dan semuanya kita laporkan ke Pak Bupati berupa petugas atau penumpang yang memang dikecualikan dalam instruksi Gubernur maupun Bupati Mimika itu kan ada ya petugas kesehatan petugas keamanan petugas-petugas penting lain itu aja dan kita gak banyak waktu mendatangkan itu tapi maksimal kapasitasnya gak boleh 50% Bupati nanti akan mengeluarkan secara detail sesuai dengan provinsi ya dua kali seminggu per maskapai per maskapai tapi kalau kargo bebas ini bawa penumpang tapi harus ada tadi itu swab test rapid test surat sehat seperti itu pemeriksaan lagi itulah new normal nanti terkait dengan kepulangan karyawan sendiri sejauh ini sudah berapa ya yang mana kepulangan karyawan yang dipulangkan karena ada penyakit penyerta oh penyakit penyerta itu kan macam-macam ya ya penyertanya kita kan punya rekod medikal ya siapa yang pernah dirawat ini siapa yang belum sembuh itu hampir banyak seperti tadi itu kategorinya lain-lain ada yang kalau terkait kesehatan itu itu ada sekitar 400an lebih lah karena itu kita gak mau berisiko dalam artian kita ingin mereka mendapat perawatan yang wajar yang baik di luar kota di luar Papua lah penyakit 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 gula tadi itu diabetes kemudian penyakit gula yang masih diderita kan kemudian high cholesterol atau pernah riwayat jantung operasi segala macam itu sudah masuk masa pensiun ya ya itu masuk dekat-dekat mata pensiun ya risikonya tinggi sekali belum sekarang tetap dipulangkan digaji tetap normal tapi dengan gaji pokoknya tapi kalau dia itu adalah tanggungan karyawan kan di atas kan ada karyawan berkeluarga bisa saja mungkin istrinya yang yang high risk medical ya pulang gak boleh lagi disana kan gak bukan karyawan tapi pulang terkait pemeriksaan PCR sendiri di kuala berapa tenaga yang ditempatkan untuk penoperasian ada sekitar kita kan ada sip-sipnya tidak terlalu 24 jam sih sipnya karena di kuala kencana sini ya itu tenaganya itu mungkin sekitar sepuluhan orang ya ada radiografer semacam gitu lah ahli laboratorium sama dokter sudah tentu alatnya dua dan itu yang sekarang jadi tempat PCR atau swab test yang utama dari Kabupaten Mimika karena yang punya RSUD masih belum bisa dioperasikan gitu dalam sehari dia sudah berapa pemeriksaan sehari sudah sanggup untuk sampai 200 sejak dimulainya dioperasikan sekitar seminggu lalu ya itu sudah memeriksa 1020-an sampel nah itu dulu nah justru 55 persennya dari Kabupaten Mimika justru 55 persennya dari RSUD dan RSMM kalau dari kami sekitar 45 persennya ada 1022 kali lah tes orang nah 55 persennya dari RSUD dan apa nah itu yang harus saya juga kasih penjelasan orang pikirkan jadi gimana kalau publik mau PCR itu tidak seperti itu semuanya kita membantu RSUD dan RSMM tidak semua orang harus PCR tes kan kan yang memang sudah hasil tracing atau gimana yang ya seperti itu orang berpikirkan saya nelfon saya saya mau PCR tes bagaimana ya gak bisa dan apa yang kami lakukan di klinik Kuala Kancana kami tidak ngecas pemerintah daerah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati